Nah, gue lagi di pura gue Itu namanya Pura Jaga Ketakarana Samarinda Sentosa Itu puranya guys Keren kan? Kayak di Bali Padahal ini Samarinda Ini adek gue Adek-adean, namanya siapa? Ananta Kelas dulu sudah? Satu Satu A Ini gimana? Kutong, Satu Samarinda Utara Ini ada juga Namanya Cok deh Ini namanya Cok deh Adek gue yang paling buruk Hal yang gosong Ya, hari ini sebenernya gak ada acara apa-apa sih Maksudnya gak ada acara Kayak acara-acara besar Karena kurang gak ada Hari ini cuma Apa namanya? Arisan keluarga Bukan keluarga juga sih Arisan umat Hindu Sesamarinda Sebenernya mulainya jam 4 Ini jam setengah 5 baru mulai Udah Tempat ibadah Ini tempat ibadah Tempat ibadah Iyo video agama hindu ada belajarnya juga kok belajarnya itu setiap hari minggu di sini, di pura sini setiap hari minggu dari jam 7 sampai jam 10 kalau bisa dibilang itu dari SD sampai SMA, kuliah gak ada maksudnya ada sih tapi gak di pura sini kuliahnya, belajarnya gak di pura sini belajarnya di Unmul Pusat jurusan bukan jurusan di gedung S Mipa ada munyit ya guys ada munyitnya oh my god ini sejarah bagi gue guys di pura gue ada munyitnya oh tidak kairo 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 tuh guys orang bunyit ya guys di pura gue guys bibak tuh rame kan pura gue ini pura ini tempat ibadah bagi umat hindu sesama rinda mau ini ikutin gak mau gak ruang kelasnya banyak guys ini buat langkah 1, kelas 2, kelas 3 SD sampai kelas 6 sih terus yang itu eh salah seneng pun terus ruangan itu biasanya digunakan untuk anak SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 dan juga anak SMA tapi karena anak SMA di tempat tadi gue duduk so rame guys juga seneng banget kalian mau lihat tampilan depan pura gue dari depan itu dari ini pura ini punya 3 tingkatan guys yaitu aduh adek gue yaitu yang tadi paling atos yang gue tunjukkan itu tempat kita ibadah jadi yang halangan itu gak boleh masuk situ yang sekarang gue tempatin ini ini bagian tengahnya ya bagian tengah ini yang buat anak-anak belajar anak-anak belajar agama terus kalau misalnya ada acara-acara kayak penyambutan-penyambutan itu disini juga terus yang dibawa itu tempat parkir ada juga perpustakaannya dan pasti jatuh coba jangan macem-macem turun turun adek gue nafas adek gue nafas emang ada ikannya itu ikan oh ya ada ikannya apa ini? tanah ya berenang lah pertanyaan adek gue ponjol banget oke guys mungkin sekian dulu buat video kali ini gue mau jagain adek gue dulu selesai arisan al-arisan ini soalnya banyak temannya ya iyalah suruh umat Hindu yang ada di Samarinda ngumpul disini semua dalam acara arisan bersama ya itu kalau bisa bilang apa ya arisan sekudu oke sekian untuk video hari ini gue kasih gue kasih sekian untuk tema kali ini bye sampai jumpa di video selanjutnya